Kasih di antara remaja jelit 27. Cinta kasih pangeran yang te-e keliru, adik eng. Kembali kau tidak curahkan perhatianmu ke dalam gerakan ini. Gadis cantik jelita itu berhenti bersilat, menarik napas panjang lalu duduk di atas bangku dalam taman bunga itu. Kembali ia menarik napas panjang dan menggunakan sehelai sapu tangan sutra hijau menghapus peluh dari leher dan pipinya yang kemerah-merahan. Bibirnya menjadi merah sekali karena pergerakan-pergerakan tadi, merah membasah, segar seperti buah masak. Sayang matu yang jeli itu kini membayangkan rasa duka. Si pemuda yang melatih ilmu silat, berdiri bengong. Bagaikan terkena hikmat luar biasa, ia berdiri terpesona menatap wajah si gadis yang tertimpa sinar matahari pagi, wajah yang pada saat itu demikian elok dan jelita seperti wajah bidadari. Si gadis menengok, bertemu pandang. Cepat si pemuda menundukkan kepalanya. Eh, Sinko, kakak Sinko, apa-apaan kau berdiri seperti patung di situ? Kau tentu kecewa, ya? Memang otakku bebal, gerakan hengpai kuan im, memuja kuan im dengan tangan miring, tadi bagiku amat sukar. Sinko, pemuda itu bukan lain adalah Chia Han Sin, sudah dapat menenteramkan hatinya. Ia mengangkat muka, memandang kepada beng tenang-tenang. Keningnya agak berkerut. Beng, adiku. Sebetulnya tidak ada barang sukar di dunia ini. Tergantung seluruhnya daripada besar kecilnya kemauan kita. Gerakan kaki dan tanganmu sudah tepat, pengaturan tenaga dan nafas juga sudah cocok sebagaimana mestinya. Akan tetapi, sayang sekali perhatianmu kurang tercurah dalam gerakan itu. Ketahuilah, adiku. Seperti juga dalam mengerjakan sesuatu, di dalam ilmu silat pun harus dipergunakan pencurahan pikiran ditujukan bulat-bulat kepada gerakan yang dilakukan, konsentrasi. Karena hanya dengan konsentrasi ini, kita akan dapat melihat setiap perubahan gerakan lawan dan dapat mengatur perkembangan gerakan kita sendiri, dieng tertawa. Gadis ini memang riang gembira sifatnya. Biarpun tadi matanya membayangkan kedukaan, namun sekarang begitu giginya yang putih berdera terakti itu terlihat dalam ketawanya, lenyaplah segala awan mendung. Cahaya matahari seakan-akan menjadi lebih gemilang. Dengan lagak manja bieng menyambar tangan honsin dan menariknya duduk di sampingnya, di atas bangku. Duduklah, sinko, jadi enak kita mengobrol. Kau berdiri marah-marah seperti seorang guru yang galak terhadap muridnya yang tolol mau tidak mau honsin tertawa juga. Kegembiraan bieng selalu menjadi sinar dalam pondok mereka, menjadi cahaya terang dalam kesunyian di puncak gunung minsan, menjadi cahaya yang selalu bersinar-sinar di dalam lubuk hatinya. Eh, sinko, kau ini sekarang seperti dewa saja. Bagaimana kau bisa menyelami pikiranku? Bagaimana kau bisa tahu bahwa aku tidak mencurahkan seluruh perhatian dan pikiran ke dalam gerakan tadi padahal menurut kau sendiri, kaki tangan, tenaga dan napas yang ku pergunakan sudah tepat. Pandang matamu yang membuka rahasiamu, engmoy, pandang mataku? Ada apanya sih yang aneh gadis itu menengok menatap wajah kakaknya? Muka mereka berdekatan, hati honsin kembali berdebar-debar aneh. Cepat-cepat ia memalingkan muka. Pandang matamu membayangkan sesuatu yang menyatakan bahwa di dalam pikiranmu kau mengkhawatirkan sesuatu, membuat kau gelisah dan tak dapat mencurahkan seluruh perhatian ke dalam pelajaran tadi. Ilmu silat Tian Po Chin Keng yang terdiri dari 3 bagian x 36 jurus adalah ilmu silat yang gerakan-gerakannya selalu disesuaikan dengan batin. Karena itu tidak mudah dipelajari. Aku hanya ingin menurunkan 3 jurus saja kepadamu. Yang tiga ini, Heng Pai Kuan Im, Jip Hai Siu Tu, dan Cipo Tian Keng. Biarpun hanya 3 macam, akan tetapi sekali kau dapat menguasainya dengan sempurna sukarlah kau dikalahkan orang. Akan tetapi, sudahlah soal itu. Aku hanya ingin tahu kenapa kau agaknya mengkhawatirkan dan menyusahkan sesuatu. Adikku sinar kekaguman terpancar keluar dari pandang matu Bieng. Kau memang hebat, Sinku. Alangkah bangga hatiku mempunyai kakak seperti kau. Eh, dewa yang bijaksana, setelah kau ketahui keadaan pikiranku, tentu kau tahu pula akan isi hatiku Hansin menggeleng kepalanya. Mana aku bisa tahu apa yang terkandung dalam hatimu biarpun mulutnya berkata demikian, hati pemuda ini mengeluh. Aduhai Bieng, kau pun mana bisa tahu akan isi hatiku? Mana kau tahu bahwa kita ini bukan saudara kandung bukan sanak bukan kadang, dan mana kau tahu bahwa aku, aku cinta padamu Bieng mengerut. Bibirnya diruncingkan matanya mengering, pura-pura marah. Kau tentu bisa menerka. Kalau kau tidak mau menerka, aku akan marah, Sinku Hansin tersenyum. Senang melihat kalau adiknya ini sudah mengambul dan bermanja seperti itu. Baiklah, akanku coba. Engmoy, bukankah selama kita berdiam lebih dari tiga bulan di atas gunung ini, hatimu selalu terkenang kepada tempat-tempat jauh di bawah sana? Bukankah hatimu selalu hendak mengajak aku turun gunung seperti dulu lagi? Itukah agaknya yang selalu mengganggumu dalam gerakan ilmu silat, aneh? Tiba-tiba Bieng menubruk Hansin, menyandarkan kepala dengan rambut yang hitam halus harum itu di atas dada kakaknya, dan menangis. Akan tetapi keandahan sikap Bieng ini masih tidak seaneh sikap Hansin bagi Bieng. Gadis itu merasa betapa Hansin mendekatnya, seakan-akan kakaknya itu hendak berusaha memasukkan kepalanya ke dalam dada kakaknya. Rat-rat dan menggigil kedua tangan kakaknya itu memeluknya dan Bieng merasa betapa muka kakaknya dengan panas disembunyikan ke dalam rambutnya. Tentu saja hal ini terasa aneh sekali bagi Bieng. Gadis ini menggerakkan kepalanya, menoleh ke arah muka Hansin yang tadi dibenamkan ke dalam rambut yang genuk itu. Seperti baru sadar dari mimpi, Hansin mengeluarkan keluhan aneh, melepaskan pelukannya, melangkah mundur membuang muka tak berani menentang pandang mata Bieng. Gadis itu melihat betapa wajah kakaknya pucat sekali dan betapa dua titik air mata membasai pelupuk mata Hansin. Timbul kasihan di dalam hati Bieng, ia mengira bahwa kakaknya itu menangis dan bersikap seaneh itu karena tadi terharu melihatnya. Ia melangkah maju dan memegang tangan kakaknya yang terasa dingin dan gemetar. Sinko, maafkan aku, aku hanya membuatkah susah saja. Tidak, Sinko. Aku takkan rewa lagi. Aku takkan mengajak kau turun gunung selama kau belum menghendakinya. Aku akan belajar lebih rajin lagi. Sinko, jangan kau marah padaku, ya. Sikap manja kekanak-kanakan ini membuyarkan semua ketegangan di hati Hansin lah kini dapat menatap wajah adiknya lagi, dan mukanya menjadi merah sekali. Eng Moy, tentu akan tiba saatnya kita turun gunung. Karena aku pun ingin mencari si Awong, monyet kita yang hilang tak karuan di mana adanya itu. Kukira dia tentu masih berada di sekitar Luliang San, di sebuah hutan yang banyak monyetnya. Akan tetapi, selain rindu kepada si Awong, aku tidak ingin mencari siapapun juga. Ia berhenti sebentar, kemudian dengan pandang mata penuh selidik dan tajam sekali sampai membuat Nieng berdenyu takut. Ia bertanya, mungkin kau ingin turun karena sudah rindu sekali kepada, kepada teman-temanmu. Tanda tanya Sinko, kau ini aneh benar. Siapa sih temanku di dunia ini selain kau sendiri dan si Awong masih saja wajah Hansin memperlihatkan sikap penuh selidik dan aneh? Apa, apa kau tidak ingin bertemu dengan, dengan Yong Tae? Bukankah dia sahabat baikmu Bieng membelalakan matanya? Ia heran sekali melihat sikap Hansin yang tidak sewajarnya dan tidak seperti biasanya ini, dan dia sebetulnya masih terlalu bodoh untuk dapat menduga apa sebabnya maka Hansin berhal demikian. Namun perasaan wanitanya yang halus seakan-akan mengerti bahwa Hansin tak senang kalau dia bersahabat baik dengan pangeran itu, atau bahkan dengan orang-orang lain atau tepatnya dengan laki-laki lain. Cemburu, tentu saja belum sampai pengertian Bieng untuk menyangka bahwa Hansin cemburu seperti layaknya seorang pria mencemburukan wanita pilihannya. Sinko, kau ini bagaimana sih? Yang Tae adalah kakak angkatmu, dengan sendirinya dia pun menjadi kakak angkatku. Dan sikapku terhadapnya tak lebih tak kurang hanya seperti seorang adik, demikian pun dia memperlakukan aku sebagai seorang adiknya akan tetapi jawaban ini masih belum mengubah sikap Hansin yang aneh. Bagaimana hubunganmu dengan? Ya bu, bukankah dia amat baik padamu dan kau memuji-mujinya Bieng makin merasa heran? Kakaknya hari ini benar-benar aneh. Dia memang orang baik, seorang gagah perkasa dan pernah menolongku. Akan tetapi bagiku, hanya habis sampai di situ sajalah. Tentu saja kalau dapat bertemu dengan dia sebagai seorang teman kita yang baik, kita akan menjadi girang. Akan tetapi, aku tidak akan mencari-carinya, dan, eh, Sinko, kau kenapakah? Hari ini sikapmu kok luar biasa. Tadi seperti guru galak, lalu baru saja ketika aku menangis kau seperti, seperti, seperti apa? Gadis itu berpikir keras, namun tak dapat memecahkan persoalan itu, hanya menggeleng kepala, seperti entahlah, pendeknya aneh sekali. Dan sekarang, kau seperti hakim saja sikapaneh tadi lenyap dari muka Hansin. Ia sudah dapat tersenyum lagi. Jangan marah, adikku yang baik. Aku tadi hanya main-main saja. SSS TTT, dengar. Ada orang datang tanda seru. Pendengaran Bieng sudah amat tajam walaupun tidak setajam Hansin. Setelah mencurahkan perhatian, barulah ia dapat mendengar langkah kaki orang yang mendaki puncak itu. Mereka terheran karena langkah kaki ini menunjukkan bahwa yang datang bukanlah seorang ahli silat, kalaupun ada kepandainya, namun kepandain orang yang datang ini tidak berarti. Hansin dan Bieng sudah berlari keluar dari taman, kini berdiri menanti di depan rumah mereka, rumah peninggalan orang tua mereka. Siapakah yang datang di tempat sunyi ini? Langkah kaki yang kelelahan makin terdengar dekat. Batu terakhir yang banyak mengelilingi puncak itu dipanjat orang dan munculah kepala seorang pemuda tampan berpakaian sederhana. Dia tanda tanya berubah wajah Hansin ketika ia mengenal orang ini. Wajah Bieng berseri, tapi hanya sebentar saja. Ketika ia mengerling kepada Hansin, segera ia mengerutkan kening. Kakaknya nampak tak senang, bahkan kelihatan marah-marah. Dengan tindakan cepat Hansin menghampiri pemuda yang baru datang itu. Bieng cepat menyusulnya. Mau apa kau datang ke sini? Muslihat busuk apakah yang akan kau lakukan? Pergi seru Hansin marah. Pemuda itu menarik napas panjang dan memandang dengan muka sedih. Sejak tadi Bieng melihat bahwa orang yang datang ini diliputi kedukaan besarlah merasa kesehan, lalu memegang lengan kakaknya dan berkata kepada orang itu, Yangko, kakak Yang, maafkan kalau kami tidak dapat menyambut sebagaimana mestinya. Ada keperluan apakah Yangko mendatangi tempat kami yang sunyi kembali orang itu yang bukan lain adalah Yangtee, pangeran dari kerajaan mancu, menarik napas panjang. Terima kasih atas sikapmu yang baik, sianggoy. Sayang sekali Gitee, adik angkat, nampaknya masih membenci aku, sehingga agaknya perjalananku yang amat jauh dan susah payah ini akan tersiasia, harapanku akan musnah dalam hidupku akan hancur, dan tiba-tiba pangeran yang biasanya amat cerdik, amat tenang dan dapat menguasai segala hal itu menjatuhkan diri di atas tanah dan menangis. Bukan main terharunya hati Dieng. Ingin dia menghiburnya, akan tetapi ia merasa tidak enak dan takut kepada Hansin. Adapun Hansin yang menyaksikan sikap pangeran ini, heran sekalilah sudah mengenal baik-baik watak Yangtee, tahu bahwa kalau tidak ada hal yang amat hebat, tak mungkin pangeran itu akan memperlihatkan sikap seperti ini, demikian lemahnya. Tergerak hatinya, tetapi, keangkuhannya mengekangnya. Bagaimana ia bisa bersikap manis terhadap seorang pangeran dari kerajaan yang menjajah nusa bangsanya? Untuk menutupi keharuan hatinya melihat bekas saudara angkat yang dahulu amat dipandang tinggi dan dikasihinya, Hansin membentak, seorang laki-laki boleh mengeluarkan peluh dan darah, pantang mengeluarkan air mata. Kau datang mau apakah? Harap segera terangkan, atau tinggalkan kita di Amdia merasa cemburu timbul lagi dalam dada Hansin. Harus ia akui bahwa pangeran ini amat tampan, halus cutur sapanya, baik budinya, dan mempunyai kepandayan yang amat luas. Benar-benar seorang pemuda yang menjadi harapan tiap orang gadis, tentu saja termasuk di Eng. Agaknya perasaan cemburu inilah yang mempertebal rasa bencinya terhadap pangeran bangsa mancu ini. Mendengar ucapan Hansin itu, pangeran Yong Tae memaksa tersenyum esam. Kau betul sekali, Cia Dite. Kau adalah jauh lebih gagah daripada aku. Aku lemah sekali, kali ini terpaksa kuakui betapa lemahnya aku. Cia Dite, aku datang untuk memohon pertolonganmu, kau adalah seorang pangeran mancu, bagaimana bisa minta pertolonganku? Aku adalah musuh kerajaanmu, mengerti? Kedudukan kita menempatkan kita berhadapan sebagai musuh, tak mungkin menjajarkan kita sebagai teman atau saudara. Saudaraku, ucapanmu lagi-lagi tepat sekali. Akan tetapi kali ini, aku minta pertolonganmu karena urusan pribadi, sama sekali tidak menyangkut urusan politik dan negara, melihat sikap Hansin masih bersikeras, dan kasihan melihat sikap pangeran itu yang tak segan-segan merendahkan diri dan agaknya amat berduka. Bieng lalu berkata, Sinko selalu bersiap sedia menolong siapapun juga tanpa memilih bulu, asal saja pertolongan yang dibutuhkan tidak menyimpang daripada kebenaran. Saudara Yang, katakanlah, apa gerangan yang menyusahkanmu Yang Tae memandang kepada gadis itu dengan berterima kasih. Kemudian ia bercerita tentang keadaan di kota raja yang sudah banyak mengalami perubahan semenjak Hansin dan Bieng meninggalkannya. Ringkasan cerita pangeran Yang Tae adalah sebagai berikut. Seperti telah diketahui, penyerbuan bangsa mancu ke daerah Tiongkok, mendapat bantuan pula dari bangsa-bangsa lain di utara, di antaranya yang paling berjasa adalah bangsa Mongol. Karena itulah nama besar Raja Muda Bok Hong atau di dunia Kang Ou lebih terkenal dengan sebutan Pak Tiantok, racun dunia utara, yaitu seorang pangeran bangsa Mongol, bersama puterannya yang bernama Bok Kianteng, lebih terkenal dengan sebutan Bok Kong Chu dan sebetulnya bernama Pangeran Galgan, amat terkenal dan merupakan orang-orang yang mempunyai pengaruh besar di kerajaan mancu. Namun ternyata kemudian bahwa jalan politik bangsa mancu amat jauh bedanya dengan bangsa Mongol. Bangsa Mongol yang dulu pernah menjajah Tiongkok, merupakan penjajah yang kejam dan mementingkan bangsanya sendiri. Sebaliknya, bangsa mancu berusaha menyesuaikan diri, malah melakukan banyak kebaikan untuk rakyat jelata seperti membasmi korupsi, penyuapan, dan juga mereka ini malah menyesuaikan diri mengikuti perkembangan kebudayaan Han. Hal ini amat mengecewakan bangsa Mongol, di bawah pimpinan Pangeran Galgan atau Bok Kong Chu yang dibantu banyak orang pandai, juga mengandalkan nama besar dan kepandaian ayahnya, Pak Tiantruk Bok Hang. Apalagi setelah pihak pemerintah mancu muncul orang-orang seperti Pangeran Yang Teh yang selalu berusaha merintangi perbuatan sewenang-wenang dari orang-orang Mongol, Pemerontakan orang Mongol tak dapat dicegah lagi. Setelah berkali-kali mengalami perselisihan dengan pemerintahan mancu, akhirnya Bok Kong Chu atau Pangeran Galgan membawa semua anak buah dan pembantunya, melarikan diri ke utara dan di sana ada menyusun kekuatan untuk memerontak kepada kerajaan mancu, untuk mengusir bangsa mancu dari daratan Tiongkok. Bukan dengan maksud membebaskan rakyat daripada penjajahan, malah sebaliknya, hendak melanjutkan penjajahan nenek moyangnya dahulu, yaitu jenghiskan yang maha besar. Banyak orang gagah dapat ia bujuk dan ikut pula memberontak, ikut lari ke utara, demikianlah Pangeran Yang Teh yang melanjutkan ceritanya. Yang tidak mau ikut, banyak yang dibunuh, diantaranya Tio Chiang Kun yang setia kepada kerajaan kami. Juga orang-orang yang ternama di kalangan Yang Ong banyak yang ikut terbujuk oleh Pangeran Galgan, malah diantaranya Hoa Hoa Chin Jin ikut pula memberontak, Pangeran itu lagi-lagi menarik napas pagjang, nampaknya berduka sekali. Yang lebih hebat lagi, putri angkatnya, Nona Hoa Ji, ikut pula ke utara, hansin mengerutkan kening. Perduli apa dengan Hoa Hoa Chin Jin? Dia manusia busuk akan tetapi bieng yang lebih tajam pendengarannya dan lebih halus perasaannya, memotong, sinko, yang disedihi Pangeran Yang bukanlah Hoa Hoa Chin Jin, akan tetapi Nona Hoa Ji itulah Pangeran Yang Teh menarik napas panjang. Adik bieng, memang tepat sekali ucapannya itu. Terus terang saja, aku, aku sejak lama, jatuh cinta kepada Nona Hoa Ji, biarpun belum kulihat mukanya, aku bodoh dan edan sekali, aku tergila-gila kepada seorang gadis yang selalu bersembunyi di balik kedoknya, tadinya ia menunduk, sekarang ia mengangkat muka dan berkata, demikianlah, Gite. Aku sudah membuka rahasia hatiku yang tidak diketahui siapapun juga, bahkan ibuku pun belum tahu akan rahasia hatiku ini. Aku putus asa, aku sedih dan bingung sekali, aneh dalam pandangan bieng, tiba-tiba wajah Hoa Chin berseri, malah ia seperti melihat senyum kegembiraan memayang di balik bibir dan pandang macu kakaknya lah mengenal benar setiap tarikan muka, setiap sinar macu atau senyum kakaknya ini. Heran benar, mengapa kakaknya demikian gembira dan bahagia mendengar penuturan Pangeran Yang Teh? Eh, tentu saja Nona ini tidak tahu apa yang terjadi di dalam hati Hansin. Memang tepat dugaannya, Hansin merasa gembira dan berbahagia karena setan cemburu sekaligus terbang lenyap dari lubuk hatinya ketika Pangeran Yang Teh secara terus terang mengakui cintanya terhadap Nona Hoa Ji, gadis bertopeng itu. Kalau demikian, berarti Pangeran Yang Tampan menarik ini tidak mencintai bieng, hanya menyayangnya sebagai adik angkat belaka. Maka lembutlah kata-katanya ketika ia bicara kepada Pangeran itu, Pangeran, setelah mendengar ceritamu dan mengingat akan kebaikanmu yang dulu-dulu kepada aku dan adikku, biarlah aku sanggupi untuk mencari kekasihmu itu di utara. Akanku susul Nona Hoa Ji, kulindungi dia daripada bahaya, dan kalau mungkin akanku bawa dia pulang ke kota Rajamu. Akan tetapi dengan syarat bahwa aku tidak mau mencampuri urusan pertempuran dan peperangan antara bangsa Mancu dan bangsa Mongol, karena itu bukan urusanku, bukan menggirang hati Yong Teh. Dia tadinya sudah putus asa, karena setelah kekasihnya itu berdiri di pihak musuh, tiada harapan pula baginya untuk melanjutkan cinta kasihnya. Nona itu tentu akan terancam bahaya. Untuk minta tolong orang lain, ia tentu saja harus membuka rahasia hatinya dan hal ini ia tidak inginkan. Satu-satunya harapan baginya hanyalah pertolongan Honsin yang ia ketahui kegagahannya. Ia menjura. Gite, aku terharu, girang dan juga kecewa mendengar kesanggupanmu. Tentu saja aku terharu dan girang karena ternyata kau masih sudi menolongku dan terima kasih sebelumnya kuhaturkan. Akan tetapi aku kecewa karena ternyata kau sudah tidak mau mengakuiku sebagai saudara angkatmu lagi, hal itu sudah lewat, pangeran harap jangan diulang lagi. Apakah kau mau memperingatkan aku bahwa kau mengusulkan pengangkatan saudara karena hendak menariku ke pihak Mamcu, pihak penjajah tanah airku? Tidak. Sebagai manusia secara perorangan kita memang saudara, namun sebagai bangsa, kita berlawan karena bangsamu menjajah bangsaku. Nah, selamat berpisah. Pangeran, aku dan adikku baru akan turun gunung beberapa hari lagi setelah selesai latihan-latihan kami. Mudah-mudahan saja akan dapat berhasil usahaku mencari Nona Ho Aji dan mengantarkannya kepadamu, menyaksikan kekerasan hati Hon Sin, pangeran itu terpaksa pergi meninggalkan puncak itu dengan muka muram. Setelah tamu itu pergi tidak kelihatan lagi, Bieng mengomel, Sinko, kau benar-benar terlalu. Dahulu aku di istananya mendapat perlakuan baik sekali. Sekarang dia datang, secawan air teh saja kita tidak keluarkan untuknya, Bieng. Rumah ini adalah peninggalan ayah, ia ragu-ragu dan menelan kembali kata-kata kita di belakang kata-kata ayah. Aku tidak ingin melihat arwah ayahku marah menyaksikan anaknya menjamu seorang pangeran penjajah. Bieng tak berani membantah lagi. Gadis ini pun memang mempunyai watak keras dan patriotik, maka biarpun ia merasa menyesal bahwa mereka terpaksa memperlakukan pangeran mancu itu seperti seorang musuh, namun ia pun tak dapat menyalahkan sikap Han Sin. Selain ini, hatinya sudah penuh kegembiraan bahwa beberapa hari lagi Han Sin akan mengajak dia turun gunung. Pergi ke dunia ramai, bertemu orang-orang, mencari siang wong. Sinko, kapan kita berangkat dia sudah lupakan hal-hal tadi, dan kini wajahnya berseri-seri. Han Sin juga tersenyum melihat kegembiraan ini. Kau harus berlatih dulu, setelah sempurna tiga jurus Tian Po Chin Teng itu, baru kita turun gunung, otomatis Dieng segera berlatih lagi, tanpa mengenal lelah dan bosan, dan Han Sin membantu adiknya. Memang Han Sin ingin supaya sebelum turun gunung Dieng sudah memiliki tiga jurus pukulan ajaib ini sebagai betal, karena hanya setelah tiga jurus ini dapat dimainkan dengan sempurna, Dieng akan dapat melindungi dirinya sendiri dengan baik. Memang betul bahwa Dieng tak akan mungkin terancam bahaya selama berada di sisinya, akan tetapi siapa tahu keadaan di dunia ramai. Banyak sekali manusia jahat dan besar kemungkinan sewaktu-waktu dia sendiri takkan sempat melindungi keselamatan Dieng sehingga gadis ini harus memiliki jurus-jurus lihai yang akan menyelamatkan dirinya sendiri tiga hari kemudian. Malam terang bulan yang amat indah di puncak Minsan. Dieng masih berlatih silat di taman. Akhirnya Han Sin menyuruh ia berhenti. Hawa makin dingin, Eng Moi. Kau berhentilah, besok dilanjutkan lagi. Kau sudah maju banyak. Kalau begini terus, dua-tiga hari lagi kita bisa turun gunung, bukan main girangnya hati Bieng. Ia mengasur duduk di atas bangku. Setelah berhenti bersilat, baru terasa olehnya betapa dinginnya. Ia lelah dan hawa dingin membuat ia mengantuk. Aku pergi tidur lebih dulu, Sinko. Besok bangun pagi-pagi dan berlatih lagi, Han Sin mengangkuk dan tersenyum. Sampai lama ia memandang ke arah adiknya yang berjalan memasuki pondok mereka, tubuh langsing dengan rambut mengkilap tertimpa cahaya bulan. Bukan main, pikirnya. Dan dia bukan adik kandungku, bukan apa-apaku, eh, bukan apa-apa. Tidak, malah segala-segalanya. Bieng milik satu-satunya di dunia ini. Tanpa Bieng hidupnya akan hawa. Han Sin termenung. Bagaimana ia harus membuka semua rahasia itu? Apa yang akan dilakukan Bieng bila gadis itu tahu akan rahasia ini? Tak boleh, bantahnya. Tak boleh aku membuka rahasia ini sebelum tahu betul siapa sebenarnya adik kandungnya yang sejati, sebelum ia tahu betul apa yang telah terjadi di saat kedua orang tuanya terbunuh. Siapa pembunuh mereka dan penukaran-penukaran aneh apa yang terjadi atas diri bayi perempuan, adik kandungnya. Tidak adanya Bieng di taman itu membuat ia serasa sunyi sekali. Aneh, pikirnya. Padahal Bieng berada di pondok itu, tidak jauh dari situ. Begitu saja ia sudah merasa kesepian. Apalagi kalau Bieng pergi jauh meninggalkannya. Bagaimana rasanya? Tak berani ia membayangkannya. Perlahan pemuda ini berdiri meninggalkan taman memasuki pondok, ke dalam kamarnya sendiri. Agak jauh dari kamar Bieng. Rumah itu cukup besar, banyak kamarnya dan ia sengaja memakai kamar yang berjauhan dengan kamar Bieng. Tergoda oleh asmara, Hansin takut akan dirinya sendiri. Hansin tak dapat tidur. Sudah lama tiap malam sukar ia meramkan matanya. Pikirannya selalu melayang, tentu saja penuh bayangan Bieng yang kadang-kadang membuat ia berduka, kadang-kadang membuat ia tersenyum-senyum dalam tidurnya. Lampu belum dipadamkannya. Tiba-tiba seluruh panca inderanya tegang. Ada suara dari jendelanya. Orang jahatkah? Ataukah pangeran yang te-e? Hatinya berdebar. Bagaimanapun juga, pangeran itu adalah pangeran mancu. Siapa tahu kalau-kalau kedatangannya tiga hari yang lalu hanya sebagai penyelidikan dan kini datang kaki tangannya yang hendak berlaku jahat? Diam-diam ia tersenyum mengejek. Dia tidak takut. Biarlah penjahat itu masuk. Selamat menikmati. Selamat menikmati.